Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, membacakan teks proklamasi yang pada 79 tahun lalu dikemenangkan oleh proklamator Soekarno sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dari pelenggu penjajahan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, berkesempatan membacakan teks proklamasi dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUD ke-79 Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi Sabtu 17 Agustus 2024 pagi. Momentum HUD ke-79 Republik Indonesia ini diharapkan oleh Edi Purwanto sebagai momentum untuk terus memajukan pembangunan ke arah yang lebih baik, secara merata baik di tingkat nasional maupun Provinsi Jambi. Pembangunan dikatakan oleh Edi Purwanto harus terus berlanjut dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto berbicara soal Provinsi Jambi, di mana seluruh elemen masyarakat dapat mengisi dan mendedikasikan diri untuk pembangunan dan kemajuan Jambi. Provinsi Jambi adalah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ada Gunung Kerinci, ada Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Sumatera, punya candi terluas di Asia Tenggara. Candi itu adalah provinsi yang sesungguhnya luar biasa. Kita ada gunung tertinggi di Sumatera, kita punya sungai terpanjang di Sumatera, kita punya candi terluas di Asia Tenggara dan tertul di Asia Tenggara. Dan kompetensi-potensi itu menandakan Jambi sebenarnya harusnya menjadi provinsi yang lebih baik dengan provinsi-provinsi lain. Kita juga sebagai Gubernur, pergerakan-pergerakan kita juga banyak. Artinya bagaimana kita memposisikan pasca perdeka mengisi ini betul-betul menjadikan Jambi provinsi yang berdaulat, berdikari dan berkeperibadian. Itu yang esensi daripada perdeka yang sejati-jati yang berdeka. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Poranto, ia mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat provinsi Jambi untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berinovasi dan berkontribusi dengan cara masing-masing untuk kemajuan Jambi yang lebih baik. Rian Cenceng, Cek TV melaporkan.